Jika kalian lagi kurang resource tapi mau cepat-cepat gacha, solusinya top up di D2C. D2C adalah tempat legal, anti-minus-minus club, anti-banet, cepat, aman, dan murah. Berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120.000 followers, caranya pun sangat mudah. Kalian masukkan UAD kalian di sini, lalu pilih server, lalu pilih item yang akan kalian beli. Masukkan jumlah pembelian, masukkan nomor WhatsApp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian. Jangan lupa masukkan kode promo TG D2C untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah. Lalu, terakhir, klik order sekarang. Jadi tunggu apa lagi? Link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi. Halo guys, selamat datang di channel gue, teman gaming, teman main kalian semua. Dan kali ini Bang TG akan mempersembahkan konten mengenai Tower of Fantasy ya guys ya. Yang dimana untuk Tower of Fantasy ini akan gue bahas mengenai guys besarnya adalah Yang pertama bakalan ada kedatangan Simulacra baru dan ini adalah Simulacra Collab ya dengan Evangelion yaitu Syasuka. Lalu yang kedua kita akan bahas mengenai event yang akan nantinya hadir di TFPN. Kurang lebih seperti itu. Kita akan lihat dulu ya. Seperti yang kalian lihat di sini, untuk Tower of Fantasy, nantinya akan mendatangkan si Asuka. Asuka adalah salah satu karakter dari Evangelion. Yang diricanakan datang di tanggal 12 Maret ya guys ya. 12 Maret. Kurang lebih untuk bandernya adalah seperti ini. Ya guys ya, untuk banner promosinya. Nah bagaimana kalau misalnya untuk banner yang gachanya, kurang lebih seperti ini ya guys ya. Gue udah siapin, ini dia. Nah. Oke, seperti ini ya guys ya. Nah untuk Syasuka ini kalau kalian lihat, dia itu adalah tipenya, rollnya ya, tanker. Dan elemen itu adalah elemen fusion antara physical sama flame. Yang kurang lebih kayak bau-bau ZJK. Ya kan, hanya saja ini lebih ke roll tanker. Kalau DPS kan ke ZJK. Ya kan, kurang lebih seperti itu. Ya, sama Yanu, eh sama si ini ya Yan Miao ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, boleh silahkan ya. Nanti untuk gameplaynya gue akan pisahkan di video terpisah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan membahas yang lain dulu guys ya. Ini mengenai informasi yang akan datang untuk di Tower Fantasy CN. Bahwa nanti bakalan ada semacam kostum. Ya, kostumnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia ya. Ingat tapi ini di CN. Dari tanggal 1 Maret sampai di 14 Maret ya guys. Ya, ini konobis seperti ini. Ya kan nih. Kalian bisa mendapatkan kayak semacam rambutnya ya. Poni-poni gitu. Lalu kayak avatar. Framenya. Terus google chat gitu-gitu ya. Kayak biasa. Terus yang ini itu. Ini guys ya. Baju untuk cewek. Jadi baju ceweknya kayak begini. Outfit cowoknya kayak begini. Ya. Kalau misalnya ditanya bang kira-kira untuk preview ini seperti apa. Kurang lebih preview-nya adalah seperti ini ya guys ya. Kok kalian lihat. Nah, ini adalah yang kostum ceweknya. Ini bisa diwarnai. Jadi yang ini bisa diwarnai ya. Ini bersih diwarnai. Terus pita-pita disini bisa nih. Nama apa nih sarung yang di lengan itu. Nah, jadi bajunya ini warna utamanya. Oke. Itu bisa kalian ganti setiap hati karet. Ini biasa lah. Ada tiga tahapan ya. Yang bisa diganti. Nah, ini parah ya. Ini rambutnya seperti ini ya guys ya. Tampil depan, tampil belakang. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang outfit cowoknya seperti ini. Oke. Ini ada makhlukannya ya. Oke. Mungkin kalau kalian nanti gacha. kalian berkesempatan mendapatkan aksesorisnya. Ya, nih. Apa namanya. Pertama outfit cowoknya ini yang kedua ya. Yang di sini lengan. Oke. Nah, ini yang. Oke. Itu seputar ini. Nah, ini garis-garisnya. Ya. Untuk rambutnya seperti ini ya. Sampai depan sama belakang. Oke. Kurang lebih kayak. Sampai gue jadi ngetopas anjir. dari HSR ya. Ada rambut-rambut putih. Tapi dia ada bias merahnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja guys ya. Untuk semua sih kali ini. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi kalian yang tertarik. dengan si Asuka. Gimana? Apakah kalian akan gacha atau tidak? Saya akan terus di komentar-komentar. Gue pamit undur diri. Dan terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.